Satu orang pake sleeping bag dacron, satu orang pake sleeping bag fleece gitu kan, bareng-bareng masuk Yang terasa langsung hangat saat itu juga tuh emang banyak orang yang menyalahkan sleeping bagnya Kok sleeping bag ini dingin ya, kok sleeping bag ini malah gak hangat ya Ya lu liat dulu gak sebelum beli gitu kan, si spesifikasi yang dicantumkan atau yang diberikan oleh produsen tersebut gitu Kalau yang atmosfer ini, ini gue bisa bilang bahwa Oh, hai! Selamat datang lagi di channel Gau Bang, EQTV Sekarang kita review apa ya? Ya, sesuai thumbnail lah kita review sleeping bag sekarang nih Karena inget gak lu, waktu kemarin gue review tas Osprey ini Kemarin tuh pas gue nunjukin easy access nih, itu gue ngeluarin sleeping bag Dan dari situ banyak banget yang nanyain, bang itu sleeping bag apa bang? Kenapa gak sekalian direview aja? Tenang, ini gue review sekalian sekarang Nah, kita reviewnya di depan teras tenda kemarin aja yang kita review Jadi, biar keliatan juga fungsi dari tendanya juga, dari terasnya gitu kan Nah, jadi sleeping bagnya ada di sini nih Jadi, ini buat nunjukin juga ukuran sleeping bagnya muat kok Di carrier-carrier atau di bagian bottom carrier ini Ini dia Tuh, cakep banget Oh, ini nih yang kemarin lupa ada tanyain nih Kita masukin dulu ya, biar gak ngelangin Ini adalah sleeping bag dari Kilimanjaro Yaitu seri Atmosphere Gue yakin nih, penonton-penonton gue tuh ya banyak-banyak pendaki legendnya Artinya, termasuk Kilimanjaro pun brand legend gitu kan Jadi, beberapa pendaki tuh ketika Bang, lu pake sleeping bag apa? Ketika gue tanya gitu ya Kilimanjaro bang? Dulu gue ketika belum tau Kilimanjaro Kilimanjaro brand apa gitu Tapi ketika gue cari tau lagi Ternyata ini udah legend banget Ketika lu liat di Shopee, ini penjualannya tuh udah ratusan Udah 500 atau 700 gitu Makanya udah banyak banget kan yang beli Dari sleeping bag Kilimanjaro seri Atmosphere ini Ini tuh ada beberapa warna Kalau gak salah nih Jadi, kalau emang lu nanti penasaran Lu langsung kepoin aja Karena ini harganya tuh gak mahal-mahal banget Gak sampe 200 ribu lah Ya, masih di bawah 200 ribuan lah Kalau untuk harganya, lu langsung klik aja di bawah nih Gue kasih tau, ini packagingnya segede gini nih Jadi, packaging segede gini tuh Tadi gak gue kecilin Dan masuk nih, untuk di bagian bottom dari carrier ini Dan ketika lu mungkin di bagian bottom carrier itu Pengen nyimpen tenda juga Tapi, udah kemakan banyak sama sleeping bag ini Tempatnya, lu bisa kecilin dari tali-tali ini Ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 tali ini Lu tinggal teken aja Tinggal teken Terus lu tarik Satu-satu Jangan sekaligus, satu-satu aja Nah, nyilang aja lu Untuk tariknya Set Oke, sampe kecil banget bisa Karena emang Ini kan sleeping bag Bahan darkron Jadi, kalau bahan darkron itu Mudah untuk dikecilkan Atau di Semacam dipakung gini Nah, ini kan bisa jadi setengahnya tuh Ini masih ada celah nih Bisa lu sikat lagi Yang penting pelan-pelan aja Oke, ini bisa masuk Jadi, untuk di carrier ini bisa Setengahnya dari ukuran awal nih Jadi, bisa tenda nih Di sebelah sini nih Masukin lah di bottom carrier-nya Sleeping bag Kilimanjaro seri atmosfer ini Memakai bahan darkron 4 OZ Jadi, ketika lu packaging lebih kecil Bisa segede gini nih Di maksimalnya Oke, kita langsung buka aja nih Gue penasaran sih untuk bagian dalemnya nih Nanti untuk gue jelasin Convert range-nya seberapa Terus ukurannya berapa Nanti aja ketika Sleeping bag-nya dibuka Biar lu lebih puas juga lah Ketika lu buka sini nih Tali webby-nya tadi kan nyilang Lu buka aja Di sini ada Tali perusik Lu tinggal angkat ke atas Ininya Nah, ini angkat ke atas Buka dah Ketika lu buka Ini ada dua warna nih Langsung kelihatan dua warna Karena emang si sleeping bag ini Lebih ke Perpaduan warna Atau kombinasi warna nih Ada warna Dominan abu-abu Di bagian belakangnya Sama dominan merah Di bagian depan sini nih Sleeping bag itu kan Ada yang dua OZ Terus ada yang empat OZ Apa sih bedanya Simpelnya bedanya ini Kalau angkanya lebih kecil Pasti lebih tipis Kalau angkanya lebih besar Itu lebih tebel Untuk komposisi Si dakron-nya Nah, untuk si Kilimanjaro ini Seri Atmosphere ini Ini empat OZ Bangkanya Tidak terlalu Tipis Dan tidak terlalu tebel juga Karena artinya Kalau ketipisan juga Akan mengurangi tingkat kehangatannya Tapi kalau Ketebelan juga Hangat sih Cuman Kayaknya bakal segede apa Packagingnya Ini 4 OZ aja Udah lumayan agak besar Kalau 8 OZ Akan lebih gede lagi Untuk packagingnya Karena kan untuk Komposisi dakronnya Akan lebih banyak Oke Untuk bahan yang dipakai disini Bahan-bahan parasut nih Bahan-bahan parasut Untuk si Bagian outer Dari Si Sleeping bag Atmosphere ini Terus disini ada Hoodie-nya nih Ada hoodie-nya gitu Terus Ketika lu lihat disini Nah, untuk di bagian ini Ada hoodie-nya gitu Ada hoodie-nya Terus disini ada Velcro gitu Ada velcro Terus Ada resleting Resleting-nya lancar banget Sini Artinya tidak Macet-macet Ada beberapa Sleeping bag yang macet-macet Dan ini Ampe bawah Wih Lihat tuh Ampe bawah Ini kan Sleeping bag Tipe mumi ya Biasanya tuh Tipe mumi tuh Cuman sampai Tengah-tengah sini doang Karena emang Kalau tengah-tengah sini tuh Pengalaman gue Pake sleeping bag mumi tuh Kayak kararagok gitu Kayak nanggung gitu Makanya dia untuk Resleting-nya sampai Ujung sini nih Untuk sampai kaki kita Dan untuk di bagian dalamnya Ini kayaknya pake Bahan-bahan Polyester juga sih Jadi tidak terlalu Beda nih Untuk kualitas bahannya Dan Biasanya Ada beberapa sleeping bag Itu yang Kayak keluar-keluar Dacronnya gitu kan Kalau ini bersih banget Bersih banget Walaupun kita lihat nih Detail di Jahitan-jahitannya tuh Tidak ada yang keluar-keluar Artinya ini bersih dan Udah bener-bener Di Perhatikan Secara detail lah Sebelum produk ini Dipasarkan tuh Dari kebersihannya Dari kehangatannya Udah dicoba semua Dan pastinya ketika Mereka mencoba sleeping bag ini kan Udah melakukan Reset-reset nih Ke beberapa gunung Indonesia Jadi cocoknya pake Sleeping bag apa Jadi ini tercipta lah Kilimanjaro untuk Si atmosfer ini Kita bahas untuk Ukurannya nih Ini kan agak panjang ya Sampai gak muat di kamera nih Kayaknya nih Pokoknya agak panjang nih Kalau emang lu Gak mau ngafal gitu kan Takutnya Sibuk Gak bisa ngafal Lu bisa lihat aja disini nih Di tempat dari Si Sleeping bag ini Ini ditulis disini nih Untuk ukurannya nih Untuk ukurannya itu Dari ujung kepala Hoodie sini Sampai ujung kaki sini Ini panjangnya 220 cm Jadi Ketika tinggi gua 170 cm Ini bakalan Ngebungkus gua banget nih Untuk si ukurannya Dari Ujung kaki Sampai ujung kepala gua Terus untuk Innernya darkron 4 oz Terus Yang paling penting ini nih Convert Convert range Artinya Ketika lu memakai Sleeping bag ini Ini amannya di Suhu berapa Derajat celsius sih Gitu kan Karena setiap Sleeping bag itu kan Beda-beda ya Nah untuk si Sleeping bag Kilimanjaro ini Yang seri atmosfer ini Ini nyamannya ini Di 7 derajat celsius Sampai dengan 2 derajat celsius Artinya mungkin ketika Lu memakai Sleeping bag ini Di 0 derajat celsius Ini tidak akan nyaman lagi Karena emang Batas nyamannya itu Dari 7 Sampai dengan 2 derajat celsius Untuk kenyamanan Dari Kilimanjaro Atmosfer ini Ya di Di atas 7 Misalnya 10 derajat celsius Yaudah Gerah aja mungkin Karena emang ini Nyamannya di 7 sampai 2 derajat celsius Jadi Untuk gunung-gunung Di Indonesia Yang gunungnya Tropis gitu ya Ya ini Sangat-sangat bisa Dipakai banget gitu kan Kadang kita ketika Di gunung tuh Jarang lah Yang sampai minus gitu kan Paling ya Ketika musim-musim panas Selebihnya paling Di 10 derajat celsius 8 atau 5 derajat celsius Dan Kalau emang Di angka-angka itu Ya ini nyaman banget Karena Batasnya itu Atau Tingkat kenyamanannya itu Di 7 sampai 2 derajat celsius Itu sih yang paling penting Poin paling penting Ketika lo memilih Sleeping bag itu Lo harus tau Sleeping bag yang lo pake Atau sleeping bag yang lo pilih itu Itu Tingkat kenyamanan dinginnya Atau comfort range nya Itu di angka-angka berapa Jadi Banyak orang yang Menyalahkan sleeping bag nya Kok sleeping bag ini Dingin ya Kok sleeping bag ini Malah gak hangat ya Ya lu Liat dulu gak sebelum beli gitu kan Si spesifikasi yang dicantumkan Atau yang diberikan oleh Produsen tersebut Kalau yang atmosfer ini Ini gue Bisa bilang bahwa Bisa kalau dipake Di semua gunung Di Indonesia Ya kecuali gunung-gunung es Mungkin itu Lo harus pake Yang Bulu angsa Atau yang lebih lagi Dan pastinya untuk Sleeping bag atmosfer ini Ini bisa banget Untuk Di gunung-gunung di Indonesia Gue coba kali ya Gue coba dulu nih Untuk si ininya Biar Ada gambaran juga nih Gue coba disini Gue Buka dulu Untuk si resletinya Sampai ujung Sebenernya gak usah Sampai ujung pun Bakal masuk juga sih Tetap Nah ini gambarnya Kayak gini lah Ketika lo pake Lo sampai ujung dulu Mantep kali Nah Tangan gue udah masuk Jadi gambarnya Kayak ginilah Kalau emang lo nantinya Meme sleeping bag ini Gerah Jadi emang Kalau da crown ini Langsung Kerasa gerah banget ya Ditambah emang Ini posisinya Bukan di gunung Emang Gue sebelum masuk Sleeping bag pun Udah gerah Ditambah Masuk sleeping bag Jadi gambarnya Kayak gitulah Tapi memang Kalau kita ngomongin Angetan mana sih Sleeping bag polar Sama sleeping bag Dacron gitu kan Tergantung juga Dacronnya yang Berapa ozia gitu kan Terus Dacronnya Terus Terus Si polar nya juga Ada yang polar Polar Atau Fleas lah Bukan polar ya Artinya Bagaimana Spesifikasi nya juga Cuman yang pasti Yang gue rasa ini Ketika gue Masuk ke dalam Sleeping bag Fleas Atau polar Dan sleeping bag Dacron Kalau kita bandingin Ini bareng-bareng nih Satu orang Pakai sleeping bag Dacron Satu orang Pakai sleeping bag Fleas gitu kan Bareng-bareng masuk Yang terasa langsung Hangat saat itu juga Emang Untuk si Sleeping bag Polar Nah kalau si Dacron ini Ini ada jeda Sedikit nih Kalau emang kita Mainnya cepat-cepatan Dingin Tapi Yang mampu Memerangkap Panas dengan baik Itu ya Bahan-bahan Dacron Kayak gini Jadi ketika Di dalam itu Udah kerasa hangat Udah gak kemana-mana tuh Untuk hangatnya Untuk panasnya Emang karena diperangkap aja Oleh si Dacronnya Jadi untuk Dacron Kemungkinan Untuk Udah Lama-kelamaan nih Akan lebih hangat Dan konsisten Untuk si Sleeping bag Dacron ini Terus gue ada tips Si ada tips Ketika lo tidur Di sleeping bag ini Gue ada item lagi nih Yaitu bantal Yang bisa lo beli juga Mungkin nanti Sepaket sama Sleeping bagnya Nah ini Apa ya Aksesoris Buat menemani lo tidur Jadi kan Kalo lo tidur di sleeping bag Biasanya pake Carrier tuh Untuk bantalnya Ini gak usah nih Karena disini ada Bantal tiup Yang murah-murah nih Disini ada dari Daulagiri nih Terus ada dari Baseway Terus ada dari Naturehack disini nih Kita bongkar satu-satu nih Per mereknya Jadi lo nanti bisa milih Ini udah gue tiup semua nih Lumayan engap nih Pokoknya kalo Packaging sih sama aja Pake kerdus gitu Cuman bedanya Kalo si Naturehack ini Punya dompetnya gini Jadi ketika lo Packing tuh Ya rapih aja gitu Kayak gini Untuk si Yang Naturehack ini Gue kasih tau juga nih Gue kasih tau lagi nih Disini yang biru ini Ini dari Daulagiri Terus Dari Baseway yang ini Bedanya sama ini Kalo Baseway Atasnya lembut Terus bawahnya itu Lebih ke Kayak karet gitu Ntar Terus disini Naturehack dah Sama luar dalam Kita liatin nih Satu-satu Jadi untuk si Daulagiri dulu nih Ini Daulagiri Untuk bahannya sih Yang tadi gue bilang Ini bener-bener premium nih Ini kayak fleece Tapi bener-bener tipis gitu Terus disini ada Ada polanya gini lah Kayak bantal gitu Bentuknya sih lebih kecil Daripada yang lain ya Terus disini ada untuk tiupannya Kalo bantal tuh Kadang lebih rawan Di sudut-sudut sini sih Gocor gitu Kalo ini sih aman Kayaknya udah dipress Bener-bener press Sehingga udara tuh Gak mungkin keluar Ini gak ada yang bocor lah Ini untuk Daulagiri Terus kita ke Baseway disini Yang Baseway ini Gak tau kenapa ya disini Kayaknya ini bukan kotor Tapi lipitan-lipitan nih Untuk warna-warna putih ini Dan bentuk tengahnya pun Agak beda sedikit Nah bedanya sama yang Daulagiri ini Di bawahnya nih beda nih Ini kayak pake bahan-bahan karet Ini unik dan pintar juga sebenernya Ketika bahan Karet ini dipasang ya untuk Ketika ini kan Bagian bawah nih Ini emang nempel kepala kita Kalo ini bagian bawah Kalo kotor tuh mudah banget dibersihin ya Karena emang pake bahan karet Jadi ini unik plus pinter juga Untuk di bagian bawah sini Terus yang terakhir ada Naturehack disini Ini bahannya sama Cuman beda bentukannya aja disini Lebih ke kayak Ini kembung semua nih Untuk di depan Tengah sama belakang sini Sama untuk depan belakang sini Jadi ini harganya murah lah Lu cek aja di deskripsi video ini Untuk disandingkan nantinya Dengan Sleeping bag ini Jadi ketika lu udah nyaman Pake sleeping bag Kilimanjaro gitu kan Lu tinggal pasang aja disini nih Untuk si bantalnya nih Jadi bener-bener enak gitu Terus di bagian sininya Ya bisa pake yang mana aja dah Yang enak lu pilih Nantinya untuk si Bantalnya Mau di dalam kek Mau di luar kek Mau di dalam hoodie Atau di luar Sleeping bag Boleh-boleh aja sih Tinggal pilih aja Jadi Biar nambah nyaman Ketika lu tidur di atas gunung Oke sih menurut gue itu Jadi lu bisa pilih nih Sleeping bag dari Kilimanjaro ini Dari yang kemarin Yang kemarin lu nanyain terus Sleeping bag ini Ini harganya ini Gak nyampe 200an Lu cek aja Harganya gak Gak mahal-mahal lah Kalau untuk sleeping bag Dakron Untuk sleeping bag Dakron 4oz Dengan harga yang dia kasih Itu termasuk murah loh Dibandingkan brand-brand lain gitu kan Brand lain bisa Ngebandrol harga 2,5 Bahkan 300 ribu Nah untuk menyamankan lagi tidur lu Lu bisa Sandingkan lagi nantinya Dengan Bantal Yang ada di Kilimanjaro nih Pilihannya ada Dari Naturehack Daulagiri Sama ada dari Baseway Lu tinggal pilih aja Kalau emang lu suka dengan Barang-barang yang gue rekomendasiin ini Lu tinggal klik aja Link yang ada di Deskripsi video ini Jangan lupa juga untuk Like sama share video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Gak subscribe juga gak apa-apa Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa